Bagaimana nih, kan single parent itu harus menjaga ini juga, harus kerja juga. Mungkin tantangannya lebih ke apa sih, Nes? Kalau bagi waktunya, tenaga juga. Bagi waktu, tenaga juga. Kan apalagi kalau misalnya pulang, itu tidur juga nggak bisa nyenyakkan. Karena 3 jam sekali mesti nyusuin gitu. Terus juga, kalau misalnya ada urusan lain selain syuting, misalnya meeting sama klien, itu biasanya kan pagi-pagi. Jadi kalau misalnya pulang pagi, pergi lagi pagi kan, otomatis waktu untuk mainnya kan juga kurang. Nah, nanti diganti misalnya besok, oh palingan sore nih, kebetulan, ah yaudah deh main aja di rumah. Orang kalau syuting aja, syuting-syuting aja udah capek, bahwa jadi ditambah ngurus anak tuh, jam tidur sehari bisa cuma berapa jam? Iya, nah makanya kesempatannya itu tidurnya di lokasi. Orang-orang udah pada tau, kalau misalnya dateng, belum di-take, aku pasti tidur. Itu anaknya sendiri lebih suka diajak atau di rumah? Lebih rewel mana biasanya nggak? Kan, dia fleksibel sih.